selamat menikmati terus ada yang sering menjebak juga yaitu because, because of, sama due to nah, di tipe soal structure yang ada di tuval soal-soal tentang conjunction ini ada triknya biar bisa ngerjakan dengan cepat, jadi memang kita tidak perlu melihat mengetahui arti dari soalnya tapi kita langsung melihat dari opsi jawabannya dan dari situ kita ada patternnya, kita bisa mengetahui oh, ini jawabannya ini, ini jawabannya ini nah, kita langsung aja ke pembahasannya yang pertama adalah so that ini so that ini bukan so yang artinya jadi, ini adalah so yang artinya sangat nah, so that ini dia itu digunakan untuk ini, menjelaskan sebab dan akibat gitu contohnya gini deh kita langsung masuk ke contoh ya he is so handsome that I cannot get my eyes of you nah ini dia itu sangat tampan sehingga aku tidak bisa berpaling atau melepaskan pandangan dari dia dari mu nah ini oh, ini harusnya him ya sorry, sorry dari dia nah, disini dia itu kalau so udah pasti ada z-nya gitu jadi udah berpasangan gitu kalau so pasti gandengannya z untuk tipe soal yang kayak gini nah, taunya dari mana kalau dia itu so yang harus ada z-nya nah, dia kalau so yang harus ada z-nya itu habisnya so ini dia diikuti adjektif atau adverb kalau nggak gitu dia diikuti many atau view terus plural countable noun kayak yang ini jadi kata benda yang bisa dihitung dan jama gitu so many cardigans that gitu nah, bisa juga yang uncountable berarti pakai much atau little gitu ya, ini the oven consume so much sugar that they may get diabetes kayak gitu nah, jadi ini ya kalau so that habisnya so itu pakai adjektif atau adverb nah, coba kita lihat perbedaannya dengan yang such that nah, kalau yang such that ini sama juga kayak tadi cuman bedanya apa sih dia itu diikuti non-phrase gitu jadi, kalau yang so that tadi kan cuman diikuti adjektif nah, kalau yang such that ini habisnya adjektif itu ada noun-nya gitu jadi, dia berupa frase nggak hanya satu kata satu kata doang berupa adjektif itu nggak tapi dia itu non-phrase jadi, belakangnya adjektif dia ada noun-nya coba kita lihat contohnya yesterday yesterday was such a fun day that I wouldn't forget along my life gitu nah, disini ada day-nya ini loh jadi, belakangnya adjektif itu ada day-nya jadi, dia frase gitu kalau yang so tadi kan cuman diikuti adjektif gitu aja ya satu kata adjektif nah, misal tadi so fun gitu nah, yang ini tuh such a fun day itu perbedaannya jadi, nanti kalau di soal tufel langsung aja lihat opsi jawaban oh, kalau habisnya such itu harus berupa noun-phrase gitu kalau dia adjektif aja berarti harusnya dia pakai so gitu nah, ini juga it is such a good movie nah, dia nggak sendirian good-nya dia belakangnya ada kata benda yaitu movie nah, sama ini that-nya juga harus ada mengikuti such-nya gitu ya oke kita ke frequently asked questions ktm emang such harus diikuti that-kah soalnya aku sering tahu kayak such as gitu tapi kan nggak ada that-nya nah bisa kok nggak pakai nggak pakai that gitu asal dia cuma satu clause gitu misalnya you're such a good boy nah, disini kan cuma ada satu clause berarti dia nggak perlu pakai that kalau belakangnya ada that kayak tadi berarti dia udah jelas menghubungkan dua clause gitu nah, kalau such as itu beda lagi beda pembahasan lagi nah, di itu fungsinya untuk menyebutkan contoh gitu jadi emang nggak pakai that karena nggak menghubungkan dua clause gitu dia cuma berfungsi untuk menyebutkan contoh kayak gini I buy many books such as novel comic and short story book kayak gitu nah, itu ya jadi, kalau di tipe Tufol tuh memang seringnya yang so that such that kita coba ke exercise nah dari soal ini coba 3, 2, 1 sebenarnya kita nggak usah pusing-pusing lihat ke soalnya kalau kita langsung fokus ke opsi jawabannya langsung kita cocokin dengan pola yang kayak tadi gitu nah, jawabannya adalah yang A ya karena kalau so itu langsung diikuti adjektif ya kan yang B itu salah karena tadi belakangnya adjektif ini harusnya ada noun-nya gitu ya ini juga bukan ini nanti ke materi komparatif ya nah, dia kita tahunya dia itu soal yang so that such that itu dari mana ya dari soalnya disini ada indikasi kata that berarti dia masuk tipe soal yang kayak tadi dijelaskan begitu nah, ini kayak trixnya jadi kalau so that udah bisa dipastikan kalau adjektifnya itu sendirian atau jumlah nah, kalau such that adjektifnya gak bisa sendiri dia harus sama noun noun phrase gitu nah, biasanya nih sebelum noun phrase itu ada artikelnya e atau en gitu untuk yang such that ya, jadi kayak ini such an old tapi gak bisa an old doang ya misalnya such an old day eh, bukan day ya such an old movie gitu jadi ada artikelnya ini ini salah satu ciri atau penanda untuk yang such that juga gitu nah, kita coba di soal yang kedua disini ada apa yuk indikasinya ya indikasinya adalah a long time jadi habisnya adjektif dia belakangnya ada noun terus ciri lainnya disini ada artikel e berarti exactly jawabannya adalah yang such gitu oke easy peasy we come to the next yaitu to versus enough nah kalau ini juga langsung lihat di opsi jawaban aja langsung mencocokkan dengan polanya kayak gini gak perlu mengetahui apa arti dari soalnya gitu nah kalau to itu pasti diikuti adjektif gitu contohnya ronnie is too young to watch the movie that movie jadi ronnie tuh terlalu mudah untuk nonton film itu nah kalau yang enough adjektifnya tuh di depan gitu ini bedanya adjektifnya di depan jadi it is cheap enough for a branded skirt gitu jadi cukup murah nah ini kita harus ingat pola ini kalau abisnya to tuh adjektif kalau yang enough adjektifnya di depan karena ini yang sering keluar di soal seperti itu nah enough itu selain adjektif dia bisa diikuti sama noun tapi di belakang bedanya gitu kalau adjektif di depan kalau noun dia di belakang do you have enough money to buy the ticket kayak gitu jadi bendanya di belakangnya enough gitu ya oke let's try the exercise nah kayak gini kita langsung aja lihat opsi jawaban kalau semuanya ada enough oh berarti dia itu tipe soal yang two versus enough gitu ya nah tadi kalau adjektif dia di depan ya depannya enough berarti jawabannya adalah yang A kayak gitu oke coba yang sekarang ini kayak tadi kalau two berarti adjektifnya di belakang kayak gitu berarti the answer is C oke ya we come to the next perbedaan antara because because self sama you too nah kalau because itu sebelum dan sesudahnya itu kalimat lengkap jadi ada subject ada verb gitu nah contohnya I get a bad score because I didn't study last night nah disini kan because ya kenapa dia pakai penghubung because karena sebelum because-nya itu ada lengkap kalimat subject verb I get nah sesudahnya itu juga kalimat lengkap ada subject verb gitu itu kapan kita menggunakan because nah kalau pakai because of dia bisa dua kemungkinan yang pertama itu bisa di awal kalimat nah yang kedua bisa diikuti noun emang semuanya ini diikuti noun atau phrase ya kalau karena ada off ini kan di materi minggu lalu sudah ada kalau off ini kan preposisi berarti setelahnya ini wajib diikuti kata benda ya kan atau frase nah berarti ini juga sama gitu kalau because of ini wajib diikuti frase kalau ini tadi kalimat gitu nah bedanya dia itu bisa di awal kalimat kayak gini muncul di awal because of rain nah gitu nah tapi dia bisa juga di belakang nah bedanya kalau ini kan because of kan habisnya of ini wajib noun ini rain nah tapi dia kalau di contoh yang kedua ini dia sebelum becausenya itu diikuti subject verb sorry didahului subject verb gitu nah kalau dia letaknya di depan berarti subject verbnya di belakang itu berbedaan dengan yang because gitu ya nah kalau perbedaan dengan jutuh sekarang sama-sama diikuti noun atau phrase ya jadi ini persamaan dengan yang because of tapi perbedaannya dia itu didahului to be gitu nah kayak gini his trauma is due to a car accident nah jadi sebelumnya jutuh ini ada to be ada is gitu ini perbedaan yang mendasari jutuh sama because of kalau because of sebelumnya itu diikuti subject verb kalau jutuh diikuti sorry didahului to be begitu ya coba kita lihat disini nah dia itu disini jawabannya yang B kenapa karena dia disini ada kata benda ya jadi kalau kata benda dia kemungkinan antara yang because of atau jutuh ya kan nah tapi dia sebelumnya itu ada lengkap subject verb gitu berarti jawabannya yang B kalau jutuh kan harus sebelumnya itu to be dulu gitu kan oke so it's a wrap we come to the end of this session jadi today's highlight ini the whole material today kalau so that itu adjective sendirian atau jomblo kalau such that itu mesti ada noun-nya atau noun phrase nah biasanya itu ada en gitu tapi itu untuk singular ya kayak such a good day kayak gitu tapi kalau dia jama ya such good memories gitu tapi gak usah e atau en gitu nah kalau to adjective-nya di belakangnya kalau enough adjective-nya di depan kalau pakai noun itu di belakangnya enough gitu ini because because of dan jutuh oke that's all from me assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to 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 Terima kasih.